Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-166 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Hahaha, hahaha, tawa Ramahasta pecah setelah dia merenggut tetes darah pertama seorang gadis murid pada epokan Ya, gadis muda itu memang masih perawan Yang lebih menyedihkan, setelah merenggut kesucian sang gadis Ramahasta segera mengakhiri hidup gadis itu Masih dalam keadaan lemah dan belum sadar sepenuhnya Gadis malang itu meregang nyawa Bahkan dia belum sempat menyadari kejadian yang sebenarnya Sementara, orang yang telah menodai sekaligus merenggut kesuciannya melenggang pergi dengan senyum menghiasi bibir Senyum kepuasan, penuh kemenangan Manusia biadab Terkutuk, caci maki keluar dari mulut seorang wanita cantik yang menemukan jasad gadis pada keesokan harinya Wanita yang begitu mempesona itu segera memakamkan tubuh sang gadis malang secara layak Ada titik air mata yang mengalir di sudut matanya Kesedihan yang selalu dia iupakan kembali terbayang Mungkin, dia sedikit beruntung karena masih bisa hidup dan berhasil membalas dendam pada orang yang telah menghancurkan masa depannya Tapi, gadis itu tidak seberuntung dirinya Gadis muda itu meninggal dan tidak memiliki sesuatu yang diperoleh olehnya, yaitu kesempatan Wanita cantik yang merupakan pimpinan padepokan Raja Wali itu masih tertegun di depan gundukan tanah yang baru selesai dia tutup Dulu dia pernah menginginkan hal serupa, yaitu mati Meskipun akhirnya tidak berhasil untuk mati dan malah bisa bangkit dari keterpurukan demi menuntaskan segala dendam Selamat jalan, saudariku Sebagai sesama wanita yang pernah memiliki kesamaan nasib, karena aku masih hidup maka aku berjanji untuk membalas dendam atas kematianmu Semoga kau tenang di alam sana Kelak jika kau berkesempatan untuk bereinkarnasi, maka jodoh terbaikmu pasti akan menghampiri Dengan senyum yang dipaksakan, Galih menepuk gundukan tanah kuburan tempat peristirahatan si gadis malang Tidak lama kemudian, Galih segera bangkit dan bergegas melangkah meninggalkan tempat itu Dia akan mencari dan menemukan binatang bertubuh manusia yang melakukan tindakan teramat keji itu Darah Galih bergejolak panas Dengan kecantikan tingkat bidadari yang Galih miliki, akan sangat mudah untuk bisa menarik si penjahat kelamin datang mendekat dengan sendirinya Pada saat itu, dendam sang gadis malang akan segera terbalaskan Galih berjanji Kak, Kak Ayu, Kak Ayu Mahesa berteriak memanggil kakaknya Dia telah mencari ke beberapa tempat, tapi belum menemukan Dewi Api Bagaimana, ketemu Citra Genjing berlari kecil mendekati Mahesa Aku rasa, dia telah pergi Huh, kemana dia? Mahesa menggaruk kepalanya yang tidak gatal Sejak aku kembali, sikap Dewi Api terlihat berubah Terlebih ada juga Ningrum yang lebih sering berkomunikasi denganmu Aku hanya takut dia kecewa, karena merasa kami mengambil dirimu dari tangannya Kakak, apa maksudnya? Kau jangan, hei, harusnya kau sadar Sejak awal, Dewi Api telah menganggap kau adalah satu-satunya orang yang bisa dekat dengan dirinya Tapi sayangnya dia pun ingin kau begitu, hanya satu-satunya orang untuknya Hingga dia cemburu ketika kau membagi perhatian pada orang lain, jelas Citra Genjing Mahesa menghela nafas, apa yang dikatakan Citra Genjing, mungkin ada benarnya Dia hanya tidak menduga jika Dewi Api pergi secepat itu juga tanpa permisi Ah, tidak, Kak Ayu tidak mungkin pergi begitu saja Dia pasti melacak keberadaan pendekar yang dikabarkan memiliki kemampuan energi Fata Morgana Sejak awal kabar itu muncul, terlihat penasaran Citra Genjing telah menyerahkan kitab yang ia dapatkan dari kelompok Laskar Hitam Dan itu telah membantu Mahesa untuk melenyapkan pengaruh racun waktu Butuh waktu untuk bisa menuntaskan semuanya Akan tetapi, Mahesa telah memiliki caranya Dia tinggal melakukan pengobatan secara rutin Maka dalam beberapa hari ke depan, seluruh pengaruh racun waktu akan hilang Untuk saat ini, keselamatan kandungan Kak Ningrum adalah hal yang paling penting Calon keponakanku itu, dia adalah harapan keluarga kita Sambil menunggu Kak Genjing meresmikan hubungan dengan Larasati Hei hei, maaf, aku tidak bisa mengantar kalian Ucap Mahesa melepas kepergian saudara sepupunya Adik Lang, kau jangan risau Aku berjanji akan menjaga kandunganku dengan baik Dan mengenai Kak Genjing, aku pastikan juga untuk membantunya Jawab Ningrum mengikuti alur pembicaraan Mahesa Citra Genjing hanya tersenyum mendengar gurauan kedua saudaranya Dia tidak menjawab ataupun membantah Baiklah, kami akan segera pergi Kau jaga dirimu baik-baik, ya Jangan terlalu memaksakan diri saat berlatih Aku sangat yakin, kau secepatnya akan segera pulih Citra Genjing menepuk pundak Mahesa Baik, Kak, aku akan selalu mengingatnya Terima kasih Ini, ambillah Dulu kau berikan padaku untuk memuluskan jalanku memulai pucuk pimpinan pada pokan Sekarang, aku yakin kau lebih membutuhkan mustika ini Aku tidak ingin kau menolaknya Citra Genjing memaksa untuk Mahesa menerima mustika naga lambang kekuatan pada pokan inti naga Ketiga saudara sepupu itu saling berpelukan Sebelum berpisah dalam waktu yang tidak diketahui kapan akan berjumpa kembali Citra Genjing dan Ningrum akan segera kembali kepada pokan naga putih di Pulau Tengkorak Mereka juga telah mengirim kabar pada suami Citra Ningrum untuk segera kembali kepada pokan Kak, salam untuk kakak Ipar Teriak Mahesa melepas kepergian Citra Ningrum Sama seperti sebelumnya, kali ini pun masih begitu Mereka memanfaatkan kepandaian Endang Kusuma Gandawati dengan teknik penyamarannya Semoga tidak terjadi hal apapun di tengah jalan Sekarang, apa yang akan Tuan Muda lakukan? Tanya Kusuma Gandawati memecah kesunyian Sementara, kereta kuda yang membawa Citra Genjing dan Ningrum telah lama menghilang Mahesa menoleh ke arah Kusuma Gandawati Pertanyaan abdinya kembali mengingatkan Mahesa pada Dewi Api Kita harus temukan Dewi Api Aku yakin, dia mencari tahu keberadaan pendekar pemilik energi Fata Morgana Endang Kusuma Gandawati mengangguk Dia tinggal seorang diri dan akan menemani kemanapun Mahesa akan pergi Sebelumnya, Kusuma Gandawati bergegas mengemasi barang-barang mereka yang ada di pondok Dia juga menghadiahi Paimun dan Samiem puluhan keping uang perak dan emas Cukup untuk keduanya hidup berbulan-bulan Setelah itu, Kusuma Gandawati mengikuti Mahesa untuk menemukan Dewi Api Mereka bergerak menuju kota terdekat Kak Ayu, kau sangat gegabah Energi Fata Morgana tidaklah sama dengan ilusi manapun Bahkan bayangan ilusi milik Sukma Dewa saja tidak bisa kau tangani Bagaimana dengan ini? Harusnya kau mendalami ilmu mata naga terlebih dahulu Mahesa menyesali keputusan Dewi Api yang dinilai terlalu gegabah Bagaimana jika pemilik ilmu Fata Morgana, Rama Hasta Hanya saja, Mahesa belum mengetahui nama orang itu Apa jadinya jika Dewi Api justru dikalahkan tanpa harus bertarung? Kemudian terjadi hal tersebut Ah, tidak, jangan sampai itu terjadi Sungguh Mahesa tidak akan pernah bisa terima Dia harus secepatnya menemukan Dewi Api atau bahkan Rama Hasta terlebih dahulu Celaka Mahesa baru ingat, jika pedang rembulan miliknya masih berada di tangan Dewi Api Yang ada padanya hanyalah warangka pedang rembulan Dan itu sama sekali tidak memiliki kekuatan Jika sampai Dewi Api dikendalikan oleh energi Fata Morgana Maka kehancuran besar akan terjadi Bukan hanya kehormatan dan masa depan Dewi Api saja Melainkan juga masa depan dunia persilatan Dewi Api dengan pedang rembulan di tangannya harus menyeberang ke kubu aliran sesat Katakan, apa yang bisa mereka lakukan nanti kecuali menanti kehancuran yang datang menghampiri Tidak, Mahesa tidak akan pernah rela Pertama, Dewi Api adalah kakak yang amat dia sayang Tentu saja masa depannya tidak untuk diserahkan kepada seorang penjahat busuk Selain itu juga, sebagai pendekar aliran putih Mahesa harus menghentikan segala bentuk kejahatan yang ada Pembunuhan disertai perkosaan tentu merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan Menghentikannya merupakan suatu kewajiban Seperti kabar yang beredar, pemilik energi Fata Morgana merupakan seorang pemuja wanita Tempat yang cocok untuknya pasti yang dihuni oleh banyak wanita Tentu saja tempat hiburan plus-plus Kau tidak harus masuk Tapi jika ingin, tentu kau perlu menjadi pria Ucap Mahesa saat mereka tiba di kota jingga Salah satu kota dengan senja terindah di selatan Apalagi jika matahari akan tenggelam Warna jingga muncul sangat lama dan menjadi penerangan yang begitu menakjubkan di sana Sebab itulah, kota itu dinamai kota jingga Ada satu tempat makan yang terdiri dari empat lantai dan sangat mewah Dimana setiap lantainya dilengkapi dengan kedai dan ruangan khusus pijat urut Penginapan juga ada di bagian lain bangunan Ketika Mahesa dan Bongkeng Endang Kusuma Gandawati yang menyamar Memasuki bangunan bermerek Ketemu lagi banyak sekali para gadis muda di sana Bahkan seluruh pekerja di tempat itu adalah wanita Dari tukang sapu sampai tukang pijat termasuk bekatik kuda Wanita tanpa terkecuali Mahesa menduga mereka semua memiliki patokan harga masing-masing Jika berniat untuk memakai jasanya Mahesa memilih lantai paling atas Lantai termahal yang ada di sana Selain pemandangannya sangat menakjubkan Karena bisa melihat ke seluruh penjuru kota Di lantai atas juga disediakan layanan khusus Termasuk paras para pelayan yang lebih menawan Dengan pakaian yang menggoda Mereka mendekati Mahesa dan Bongkeng Kau harus bersandiwara seutuhnya Lagi pula, aku sangat penasaran Bagaimana kau menjiwai penyamaranmu saat menjadi seorang pria Ucap Mahesa pelan Endang Kusuma Gandawati terdiam Dia tidak menduga jika Mahesa berniat mengerjainya Dada Kusuma Gandawati riuh berdebar Tuan muda, ada-ada saja Bagaimana aku bisa berpura-pura menikmati sikap manja Sebenarnya Kusuma Gandawati sangat risih Sambil memperhatikan keadaan Mendeteksi energi yang tersebar Mahesa dan Bongkeng berbicara banyak dengan para gadis muda yang melayani mereka Sayangnya, dari mereka tidak ada yang mengetahui paras pendekar yang sedang hangat dibicarakan Pemilik ilmu Fata Morgana Kasihan sekali, melayani orang seperti itu begitu sangat menyiksa Memang, orang-orang seperti kami terkadang tidak sempat menikmati apa yang dinamakan kenikmatan saat bercinta Kebanyakan kami melakukannya hanya demi uang Bukan untuk mencari kepuasan semata Tentunya, orang seperti layaknya Tuan muda berdua merupakan pengecualian Dengan senyum genit seorang gadis berbicara dengan manja Tangannya bergerak hendak membelai wajah Mahesa Tapi keburu ditangkap oleh Mahesa Pengecualian, hem, yang benar saja Kalian mau makan batu, jika berkencan tapi tidak mendapatkan uang Baiknya simpan tenaga kalian Siapa tahu setelah kami pergi, muncul pejabat yang sangat tangguh di ranjang Matilah, kalian, ledek Mahesa Para wanita penghibur itu hanya tertawa kecil Mahesa hanya sok tahu Sementara mereka adalah pelaku bisnis semacam itu Jelasnya lebih berpengalaman Cukup lama Mahesa bertahan di tempat itu Memeriksa keadaan di sekitar sambil sekedar bicara ringan Meskipun kerap memancing birahi Kecuali beberapa kecupan tipis yang tidak bisa dihindari Mahesa dan Bongkeng tidak mendapatkan apapun di tempat itu Baik Dewi Api, terlebih lagi Ramahasta kiranya tidak singgah di tempat itu Breet, suara khas dari kain yang dicabik secara paksa Ramahasta siap beraksi lagi Di bawahnya, telah terbaring seorang wanita yang cantik luar biasa Menatap penuh gelora Menanti kedatangan sang kumbang yang membawa sejuta kenikmatan baginya Di bawah kendali kesadarannya, wanita itu mempertontonkan bagian tubuh yang teramat indah Menantang untuk Ramahasta segera menjamah seluruhnya Malang, niat yang ingin membalaskan dendam justru berujung petaka Ya, wanita cantik jelita yang telah berada di bawah kendali Ramahasta tidak lain adalah Galih Sindu Galih yang berhasil menemukan keberadaan Ramahasta tidak bisa berbuat banyak Setelah seluruh akal dan pikirannya dikendalikan sepenuhnya oleh penjahat kelamin tersebut Baru saja beberapa serangan Galih menghajar Ramahasta Sekarang malah sudah terbaring tidak berdaya Merelakan pakaiannya dilepas dan menghadiahi pria berusia ratusan tahun itu Dengan pemandangan tak terkata atas keindahan tubuh polosnya Jakun Ramahasta naik turun berulang kali Seumur hidupnya, belum pernah melihat wanita secantik Galih Sementara waktu, Ramahasta berdiri terpaku, terpesona Sebelum akhirnya menanggalkan satu persatu pakaian yang ia kenakan Napas Ramahasta memburu, dia segera menjatuhkan diri ke atas tubuh mulus Galih Bak musafir di tengah padang pasir yang tiba-tiba menemukan sumber mata air Barang sedetik pun, Ramahasta tidak memberi kesempatan untuk Galih menghela nafas Eh, Ramahasta merasakan adanya jambakan keras yang menarik rambutnya Ramahasta sangat kaget mendapati dia diperlakukan seperti itu Dia baru sadar, jika tangan yang menjambak rambutnya bukanlah Galih Melainkan orang lain, dan benar, pada detik berikutnya tubuh Ramahasta terangkat mengikuti keinginan si pemilik tangan Menghempaskan tubuh Ramahasta dengan sangat keras, hingga terbanting membentur tanah Andai saja, tubuh yang Ramahasta miliki bukanlah tubuh yang terbiasa oleh laku ritual dan dibina dengan latihan teknik tenaga dalam Sudah bisa dipastikan jika tubuh itu akan terkilir bahkan patah tulang Bangsat, umpat Ramahasta karena saat berikutnya serangan berbahaya kembali mengarahkan kepadanya Ham, Ramahasta membentengi tubuhnya dengan energi tenaga dalam tingkat tinggi Dia tidak ingin hanya menjadi bahan bulan-bulan Kau pun akan bernasib sama Kau adalah buddhaku Kau, ak, belum sempat Ramahasta selesaikan bicaranya Tidak mungkin Gadis muda ini, dia bisa hancurkan tameng energi pelindungku dengan begitu mudah Siapa dia? Ramahasta memegangi dadanya yang terasa hampir pecah Butir api suci, kristal api Setelah itu, meluncurlah puluhan kristal api yang amat runcing dan panas Kristal itu akan meluluh lantatkan tubuh Ramahasta menjadi hancur lalu hangus terbakar Yap, pendekar wanita yang menghajar Ramahasta tidak lain ialah Dewi Api Seperti yang Mahesa duga, Dewi Api memang pergi untuk mencari keberadaan pendekar Fata Morgana Dan sekarang, dia telah menemukannya Dengan menutup kedua matanya menggunakan kain Dewi Api menyerang Ramahasta dengan menghindari bertatap langsung Agar terhindar dari pengaruh ilusi dari energi Fata Morgana yang bisa membuat iupa diri dan menjadi budak Ramahasta untuk selamanya Ternyata kemampuan yang kau punya tidak sebanding dengan kerusakan yang kau perbuat Kau bukan hanya seorang penjahat Kau lebih hina dari seekor binatang Kau iblis berwajah manusia Pergilah kau ke neraka Dewi Api berteriak lantang Dengan cepat dia melompat dan melepaskan satu sabetan pedang pusaka miliknya Pedang tersebut memancarkan aura yang bersinar berwarna biru Jelas bukan pedang inti api miliknya Melainkan pedang rembulan milik Mahesa yang masih dititipkan padanya Daar, ledakan besar terjadi Dan seketika itu juga Tubuh Ramahasta hancur berantakan Tak bersisa Apakah Dewi Api berhasil? Semudah itukah? Hahaha Uhuh, uhuh Tawa yang disertai batuk darah terdengar setelah beberapa saat berlalu Dewi Api masih berdiri di tempatnya semula Dia belum bergeming juga tidak bicara Suara lain yang berkumandang di sana Ya, suara Ramahasta Dia belum mati, justru sebaliknya Dia telah keluar sebagai pemenang dalam pertarungannya kali ini Bahkan, pedang rembulan dari tangan Dewi Api telah diambil dan Ramahasta simpan dengan baik Dengan terpincang-pincang, Ramahasta mengelilingi Dewi Api yang nampak tersenyum penuh kemenangan Dewi Api tetap merasa dia adalah pemenang dalam pertarungan kali ini Ramahasta telah hancur jadi abu Kau gadis keparat Kau hampir saja membunuhku Ramahasta ingin marah Tapi luka dalamnya tidak mengizinkan untuk dia banyak bergerak Bekas pukulan Dewi Api Membuat Ramahasta tidak bisa banyak berkutik Masih untung dia tidak kehilangan nyawa Andai saja kemampuan Fata Morgana miliknya lambat bekerja Tentu ceritanya akan berbeda Seperti kita ketahui Kemampuan terbesar yang Ramahasta miliki bukan pada tenaga dalam Tapi terletak pada energi Fata Morgana Yang sebenarnya ialah hasil perwujudan dari penyerian telepatis secara terpadu Alias pengendalian pikiran yang menyeluruh antara otak si pemilik ilmu dan otak korban yang dimaksud Dengan akibat yang ditimbulkan pada korban berupa gangguan yang sangat riskan pada medan frekuensi di tingkat gamma maupun delta yang terdapat di sekitar dirinya Terutama khususnya di seputar kepalanya Yang memancing cara berpikir hingga menjadi kacau balau Keadaan itu berlaku pada Dewi Api Karena kemampuan energi Fata Morgana berbeda dengan ilusi pada umumnya Juga berbeda dengan ilusi legenda milik Sukma Dewa Meskipun tidak bertatap mata Ramahasta masih bisa menggunakan energi Fata Morgana yang dia miliki untuk menciptakan halusinasi kemenangan pada diri Dewi Api Itu disebabkan tadinya Dewi Api begitu memandang rendah lawan dan mengira telah mendapatkan kemenangan dengan mudah Ramahasta memasuki delta pikir Dewi Api dari titik tersebut Dia menimbulkan halusinasi yang semu Memang Dewi Api telah unggul dalam pertarungan bahkan menghadiahi luka serius pada Ramahasta Tapi ketika serangan terakhir yang harusnya membunuh Justru Dewi Api telah dikendalikan oleh energi Fata Morgana Dia gagal dan pedang rembulan telah berpindah tangan Jika saja aku tidak terluka dalam, kau pasti aku nikmati malam ini juga Tapi mengingat aku butuh waktu untuk memulihkan diri, maka baiknya kau ikut denganku Nanti di atas ranjang pengantin kita, kau akan nikmati keindahan dunia yang tiada tara Uhuh, uhuh, darah kembali menyembur dari mulut Ramahasta Lepaskan jubahmu itu, cukup kenakan pakaian dalam Lalu ikut denganku, Ramahasta memerintahkan Sementara Dewi Api menanggalkan jubahnya, Ramahasta masih sibuk dengan luka dalam yang dia alami Ramahasta mengkonsumsi sumber daya berharga untuk secepatnya mengobati luka dalam di tubuhnya Betapa dendamnya dia pada Dewi Api Dia berencana melakukan hubungan badan yang brutal, dia akan menyiksa Dewi Api habis-habisan Dengan melecehkan gadis itu, merendahkannya, rasanya sakit hati ini akan setimpal Nah, begitu, kau terlihat semakin seksi dan mempesona Ayo ikut, Ramahasta melangkah dan langsung diikuti oleh Dewi Api Dia menghampiri tempat Galih Sindu masih terbaring Kemudian mengajak dua orang wanita yang sama-sama muda itu untuk mengikutinya Dalam hati, Ramahasta memaki keras Dia harus menahan hasrat yang membuncah untuk beberapa lama Jika tidak, pasti malam ini adalah surga terindah yang Ramahasta dapatkan Tidak berselang lama, dua bayangan bergerak menuju tempat itu Mereka adalah Mahesa dan Kusuma Gandawati yang memang sedang melacak keberadaan Dewi Api Ah, celaka, ini jubah Kak Ayu Jangan-jangan, gawat Wajah Mahesa berubah merah Dia juga menemukan sobekan pakaian wanita tidak jauh dari tempat itu Ah, aroma ini Mahesa mencium ulang sobekan pakaian tersebut Rasanya dia mengenali aroma tersebut Tuan muda, mereka pasti belum jauh Aura Nona Dewi masih begitu pekat Ke arah sana, ucap Kusuma Gandawati seraya menunjuk ke arah yang dia maksud Tanpa membuang waktu, mereka secepatnya melesat mengejar Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh